Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku semuanya Dimana saja berada Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan Sehat-sehat Alhamdulillah pada kesempatan ini Kembali lagi saya membuat video tentang Tanaman lemon Dimana pada pagi hari ini Saya akan melipat gandahkan Daripada tanaman ini Jadi tanaman ini Awalnya adalah tanaman Limba Atau pungutan dari potongan Orang sekitar Yang kita lalui Ataupun dari Yang pastinya adalah Ini limbah, sudah menjadi limbah bagi orang lain Namun Kita mempaatkan dan kita stek Lemon ini bukan Lemon dari biji Tapi lemon ini sudah berbuah Jadi kita stek Menghasilkan satu pohon ini Kemudian Bukan satu pohon cukup banyak Ratusan Jadi saya tanaman lemon ini Bibit lemon ini ada kurang lebih Di atas ratusan lah Tapi ribuan belum Ini berawal dari limbah Limbah saja Kemudian saya stek Kemudian dia tumbuh Begitu juga ini Kalau ini juga limbah yang saya dapat Bukan potongan dari sini Tapi ini akan saya lakukan pemotongan Dari hasil potongan limbah ini Saya sekarang jadikan Indukan sebagai untuk stek Artinya saya ambil bibit dari sini Kemudian Kemudian nanti tanaman ini Bisa harganya Tidak berkurang Namun kita mendapatkan bibit dari Dari tanaman ini Artinya Tidak berkurang modalnya Tapi malah justru bertambah Tapi kita masih bisa jual Sebagai contoh seperti ini Ini saya ambil dari sini Ini nanti masih saya potong dua Ini potong dua Berarti menjadi dua tanaman Kemudian Yang di atas ini Saya ambil yang di atas saja Biar agak tumbuh ke atas Ini satu tanaman Kemudian ini saya ambil dari sini Jadi Saya dapat juga dua potong di sini Jadi Kita mendapatkan lima bibit dari sini Ini pun nanti kita jual Tidak berkurang harganya Artinya Ini tadinya Umpamanya kita jual harga Rp25.000 Setelah kita ambil ini Dia tidak akan berkurang nilainya Menjadi Rp25.000 Bahkan ini nanti pun Akan menjadi rimbun Dia akan lebih Mungkin satu dua bulan Dia akan lebih rimbun lagi Dari yang tadi Ya kan Karena kita potong Dia akan keluar cabang di sini Di sini juga keluar cabang Maka dia akan menjadi rimbun Kemudian kita mendapatkan Dari tanaman ini Kenapa bisa diambil Bibitnya ini Sementara ini belum berbuah Ini pohon sudah tua Artinya bukan berasal dari Bigi yang kita tanam Artinya Ini pun juga nanti Akan cepat berbuah Apakah ini cepat berbuah nantinya Ya bisa Sama Mengikuti induk awalnya Dari mana tempat ambil awalnya Ya dia mengikuti dengan itu Artinya Kecuali dia ditanam dari bigi Nanti hasilnya itu Berasal dari Tanaman bigi Tapi ini adalah berasal dari Tanaman indukan yang sudah buah Nah sekarang kita Jadikan bibit lagi ini Menjadi Lima Jadi kita mendapatkan Lima bibit nanti di sini Insya Allah Kalau hidup ya Karena kita stack itu Kadang-kadang juga Walaupun pengalamannya Sudah cukup banyak Tapi kadang-kadang Berpengaruh dari media Ini media yang saya pakai Ini adalah Agak tanah liat saja Ini hari ini Saya gunakan tanah liat Jadi ini Tanah liat Ada campuran Ya kompos lah Mungkin ya Tapi sudah kompos Sudah insya Allah Tidak Karena berpengaruh juga Kalau kompos terlalu Masih baru Bahaya biasanya Sulit untuk hidup Nah karena dia Nah kemarin Oke kita sudah Tadi buang daunnya Kita lancipin sedikit Kita lancipin Seperti ini Ya Dengan maksud Akan keluar akar Di situ Belum tadi Oke kita Masukkan ini Masukkan foto Tepat juga Sering tempatnya Ajun Dicetek di Iya Nah ini sudah Selesai Lima pohon Jadi kita Dari satu pohon ini Menghasilkan Lima pohon berikutnya Dan terus Nanti akan begitu Jadi ini Akan berkembang Terus Kalaupun nanti Dia ada dijual Nanti diganti Polybagnya ini Kalau ini diganti Polybag lebih besar Dia maka Harganya akan Naik lagi Bisa sampai Ratusan ribu Satu pohon Kalau sudah dia Di pot yang Ukuran Ini seperti ini Kurang besar Seperti ini 40-40 Atau 40-50 Kemudian Sudah berbuah Insya Allah Harganya jelas Sudah 150 ribuan Artinya Semakin lama Kita pelihara Semakin naik Harganya Nilainya Berarti Nilainya juga Nah kira-kira Seperti itulah Nah jadi Barangkali Ini adalah cara Untuk bisa kita Menciptakan Lapangan kerja Sendiri Dari hal-hal Yang kecil Yang barangkali Sudah tidak Bernilai bagi orang Cara pemasarannya Bisa kita gunakan Social media Baik Instagram Facebook Dan kemudian Social media Lainnya Kita bisa jual Dengan online Maupun kita jual Offline Oke saudaraku Demikinlah Video saya Kali ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Inspirasi Untuk Kita semua Untuk saudara semuanya Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh